Meski Kementerian Perhubungan telah mewajibkan penumpang KRL untuk memakai baju lengan panjang, hingga hari ini belum ada sanksi diberikan bagi pelanggar. PT KCI mengaku, masa sosialisasi diperpanjang. Sementara pagi tadi, antrian panjang kembali terjadi di sejumlah stasiun komuter lain. Pagi tadi, antrian panjang calon pengguna komuter lain kembali terjadi di stasiun Bogor. Selain di stasiun, warga pun memadati halte bus gratis di jalan raya Mayor Oking. Warga mengaku lebih memilih bus gratis menuju Jakarta, karena khawatir akan terlambat masuk kerja jika tetap antre naik KRL. Meski begitu, Pemkot Bogor berencana mengganti layanan bus gratis menjadi bus berbayar, jika nantinya layanan bus gratis dihentikan. Masih lumayan agak padat. Dibanding minggu lalu yang jam segini sudah sepi ya. Tapi tetap relatif bisa terurai. Waktu antrian, kalau di luar saya lihat 20 menit, tadi waktu padat, di dalam juga setengah jam sampai 40 lah, kira-kira begitu. Kondisi serupa pun terekam di stasiun Bekasi pagi tadi. Batasan penumpang berimbas antrian panjang di pintu masuk stasiun. Antrian mengular hingga ratusan meter. Warga pun mendesak PT KCI, menambah jadwal keberangkatan KRL. Sementara itu, aturan wajib memakai baju lengan panjang bagi pengguna KRL belum sepenuhnya dipatuhi warga. Seperti yang terekam di stasiun Bogor dan stasiun Tiga Raksa, Tangerang pagi tadi. Tidak adanya sosialisasi membuat warga leluasa masuk stasiun. Jumlah berapa? BDKCI mengaku pihaknya masih memerlukan waktu menyosialisasikan aturan ini. Kami juga sampaikan juga kepada kementerian juga sehingga kami memperpanjang sosialisasinya karena ini perlu adaptasi. Dan ketika kami sosialisasikan, ternyata banyak masukan-masukan juga itu akan dievaluasi juga. Jadi, kalau kita lihat, sebenarnya sudah mayoritas sudah menggunakan lengan panjang. Sanksi larangan naik KRL pun menanti penumpang yang kedapatan tidak memakai baju lengan panjang serta tidak mematuhi protokol kesehatan saat berada di gerbong kereta. Hal ini dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19 di moda transportasi unggung. Berikutan Transmit.